Sebaik-baiknya niatmu Sekalipun engkau punya niat baik Saya punya niat baik Mengingin menyadarkan umat Islam Bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah Karena kejahatan-kejahatanmu Di Sepanyol engkau dimusnahkan oleh Allah Tidak ada seekor manusia muslim pun yang tinggal di Sepanyol Kemudian dimana lagi? Di Irak Di musnahkan oleh Holako Musnah Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah Dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur Yang paling ngoblong Yang paling melarat Yang paling berantem sesama Betul enggak? Kenapa kamu bangga Kami umat yang terhebat Sadar enggak melihatnya? Yuk kita bertobat kepada Allah Itu maksud saya Tapi maksud baik saya Selalu saja ada orang yang salah paham Itulah namanya kehidupan Betul enggak? Saya bukan lagi ngelek-ngelekan Islam Saya lagi introspeksi Supaya kita terbebas dari Azab Allah ini Ini paham enggak sih? Apakah kamu merasa benar berantem sesama itu? Apa kamu merasa berdapat pahala ketika Anda mengejek-ngejekkan Jelek-jelekkan orang lain? Nabi bertanya Hei orang-orang yang Membuli Yang mengejek-jelekkan orang Mencacimake Apakah engkau senang memakan Bangkai saudaramu sendiri? Kurang-kurangnya berapa lagi Nabi menegur kita Tiga Enak, lezat Bangkai saudaramu itu Nah Lalu Kenapa jadi seperti ini? Jadi artinya tetap saja Kita punya niat baik Tidak selalu Masyarakat kita Mengapresiasi betul Tetap ada saja Orang yang punya dugaan